What's up school fans? Welcome back to Time Out! Dengan berita, Bradley Will akan ke Phoenix Suns, yo! Gila sih! NBA sih nggak ada obat sih, kalau masalah tentang ngagetin kita secara random. Ini Dynamite baru juara, seasonnya baru selesai mungkin kayak 5 hari, 6 hari yang lalu. Dan Phoenix Suns udah apa-apaan, udah ada blockbuster trade aja, men. Gue kayaknya belum pernah inget deh, ada tim yang bikin trade besar setelah ada tim baru juara. Gue bener-bener kaget banget ya, Mas baca beritanya. Dan kayaknya emang Suns ini udah napsu banget ya. Menyiapin super team for the next season. So, itu adalah untuk topik utama kita di kelas Time Out hari ini dan sebelum itu. Guys, gue mau ingetin aja gue udah upload juga random vlog. Ini seru banget sih, gue terbang dari Singapur. Lalu langsung menuju ke Britama Arena untuk meliput Prawira Malang Satri Muda. Disitu kalian bisa melihat Brandon Friends diteriakin MVP oleh Prawira Family di Britama Arena. Itu keren banget sih kemarin itu support dari Prawira Family. Kayaknya banyak sih ngasuh nyetir dari Bandung main untuk support tim favorit. Jadi pastikan kalian ramaikan, ketekan tombol like disana dan juga komen juga. Dan sebelum kita mulai kelas hari ini pun juga. Jangan lupa guys, di-smask juga tombol like-nya disini. Gila, mau Indonesia smash the like button aneh banget ya. Tapi ya, please dekan dulu tombol like-nya dan bagi yang belum subscribe, please subscribe. And once again, thank you so much guys for the love, for the support. Gila banget sih, off season pun untungnya masih pada setia untuk nonton time out kemarin ini masih 16.000 views, man. Gila, itu menurut gue amazing, amazing banget. And once again guys, thank you so much. Dan kalau kalian ingin support channel ini lebih jauh lagi, please join my membership program guys. Murah banget dan disitu kalian bisa juga join our exclusive, exclusive guys. Exclusive community di mana kalian bisa masuk ke Discord kita. Dan juga mungkin mulai bulan depan, Kayaknya gue udah mulai, harus mulai bikin satu video lah setiap bulannya yang sedikit. Di tepi jurang lah ya topiknya lah ya. Hehehe, jadi ditunggu aja. So once again, really appreciate everybody. And now, let's start our class. Di mana ada yang make a comeback today. Yang make a comeback adalah comment of the day. Gila sih, ada beberapa request untuk comment of the day kemarin ini untuk dibalikin lagi. Jadi gue, I will make that happen. So today, gue akan memilih comment dari F-S-C-H-4. Di mana dia bilang, 25 games untuk pistol, 50 game untuk semi-machine gun, 75 game untuk assault rival. Dan kalau mau disuspan satu season, Jah harus live Instagram dengan Basoka. Hehehe, gila ini agak beda ya. Comment nih. Ini serasa kayak Jah lagi milih senjata gitu buat main Counter-Strike gitu. Tapi kalau dia bawa Basoka masuk penjara, doi. Udah gak akan main di NBA lagi, bro. Selamanya itu udah hilang. Hehehe. Jadi, ya agak unik lah komennya. But thank you, though. Untuk F-S-C-H-4. Really appreciate the comment. Dan jadi pastikan kalian tinggalkan komen-komen yang lucu di bawah. Ataupun juga menarik. Agar gue nanti bisa pilih jadi comment of the day. So much again. Thank you so much guys. Kalau gitu, langsung kita mulai kelas hari ini dengan fans Saint Antonio Spurs. Udah nafsu bener. Pengen support WMB. Di mana mereka mendahulukan NBA Draft. Kemarin tiba-tiba ada fansnya WMB di Perancis itu. Udah keluarin jersinya Spurs, men. Dengan nama WMB dan juga nomor 1, men. Itu kalau tiba-tiba Spurs nge-prank, ntar tiba-tiba ngambilnya Scooter. Eh, Scooter lagi. Ngambilnya Scoot Henderson gimana ya? Gak mungkin lah ya. Tapi demam WMB ini tinggi banget sih menurut gue sekarang ini. Apalagi terutama untuk para fansnya Spurs yaitu Eric Linarto. Udah pasti dia akan demam WMB juga. Bentar lagi. WMB, seperti gue bilang dia baik banget sih. Dia baik banget. Langsung nyamperin ke penonton gitu. Untuk ke tantangan jersinya. Ini gercep juga sih fansnya. Di Paris gue gak tau. Di Paris bisa custom juga ternyata nih. Untuk jersi WMB Spurs. Ya man, itu menurut gue. Apa ya. Hype-nya emang tinggi banget. Untuk menunggu WMB di draft number 1 nanti sekitar 4 hari lagi. 4 hari lagi gue juga belum bikin mock draft. Belum sempat. Ditunggu aja lah. Semoga gue sempat bikin mock draft mungkin 2 hari lagi nanti. Tapi yang pasti Spurs fans semuanya pasti super excited. Ini juga ini di San Antonio. Super fan-nya mereka juga udah ada yang potong rambut. Dengan muka WMB dan logo Spurs juga. Dan ini sampe di notice loh. Sama WMB dia komen. Ya kalau dia bener-bener impressed banget dengan supportnya para fans San Antonio Spurs. Kemarin juga WMB udah ngasih kitahin. Kalau dia ingin bermain sedikit di NBA Summer League. Semoga sih mainin di Vegas ya. Jangan mainin di Southlake Series. Kalau mainin di Southlake Series basi banget sih. Jadi semoga aja dia mainin di Las Vegas dan kita. Sebagai warga plus 6-2. Harus berdoa juga. Biar WMB nggak cedera guys. Di Summer League karena kita semua berharap WMB itu akan datang di World Cup. Dia pun tadi kalau kalau udah memberikan quote di FIBA punya Instagram. Kalau dia ingin sekali memilih Perancis juga di World Cup. Karena jangan kebang Messi yang PHP. Dan juga mengecewakan banyak calo guys. Tapi ya main kapan lagi kita bisa melihat WMB melawan mungkin Shea. Ataupun juga melawan Dylan Brooks di Senayan guys. Kapan lagi? Jadi didoain aja sih agar beneran WMB akan datang ke Indonesia. Karena ini mungkin adalah opportunity yang luar biasa banget. Untuk banyak fans basket di Indonesia. Untuk bisa melihat ini calon gold man. Calon gold nantinya di NBA mungkin ya. Jadi ya main just praying sih agar WMB bisa datang ke Jakarta. And of course exciting news untuk semua fans di San Antonio Spurs juga. Yaitu Coach Pop akan lanjut katanya 3 tahun lagi di San Antonio Spurs. Kabarnya dia akan extend kontraknya. And of course ini dia nggak mau keluar dari Spurs dengan ini lah ya. Rekor jelek lah ya. Tahun lalu kan mereka di ayam-ayamin banget tuh di NBA. Hancur-hancur malah musim lalu. Dan gue juga yakin dia nggak mau kehilangin kesempatan untuk bisa melatih Victor Wembenyama. Pop udah punya pengalaman untuk melatih Big Man. Kita tahu ada David Robinson dulu. Ada Tim Duncan. WMB mainnya emang sedikit beda. Kita tahu skillsetnya dia wah udah modern banget lah ya. KD tapi lebih OP lah. Lebih tinggi lagi badannya. Tapi menurut gue penting banget sih dengan kehadirannya Coach Pop. Kita tahu pengalaman dia. Dan juga of course dia pas bisa nge-guide. Bisa jadi mentor. Bisa juga poles. Skillsnya WMB di beberapa tahun ke depan ini. Jadi gue seneng banget. Karena gue juga salah satu fansnya Coach Greg Popovich juga. Karena menurut gue of course one of the greatest coaches ever in the NBA. Kita semua juga harus menikmati. Kita juga harus treat dia seperti kayak LeBron sih menurut gue. Karena mungkin dia hanya ada beberapa tahun lagi untuk melatih NBA. Dan kita of course suka banget dengan personality-nya dia juga. Apalagi kalau lagi di interview. Jadi gue gak mau take him for granted juga. Gue pengen banget nikmatin dia melatih San Antonio Spurs. And ya of course sehat-sehat dari Coach Pop. Karena gue yakin selama dia masih sehat. Selama dia masih kuat. Selama dia masih bisa ngikutin jadwal yang luar biasa di NBA. Lo harus terbang sana. Lo harus nonton film. Pelatih itu tidurnya jarang banget sih. Dikit banget. Kadang-kadang stressnya juga tinggi kan. Jadi sehat-sehat sih untuk Coach Pop agar dia bisa terus melatih San Antonio Spurs. Oke. Sekarang kita akan masuk ke berita utamanya itu. Phoenix Suns. Gak pake lama guys. Untuk bikin super team next season. Kevin Durant. Emang gak bisa jauh-jauh kayak dia ya. Gak mau jadi super bus deh. Gak mau jadi super bus. Masih mau jadi penumpang aja deh. Karena emang ini gak bisa jauh-jauh dari super team aja sih. Jadi ini super team keberapa ya? Mungkin super team keempatnya. Kayak ini kali sekarang ini. Tapi Phoenix Suns dapet Bradley Bill yang ditukar dengan Chris Paul. Yang harusnya di wave. Landry Schmidt dan juga a handful of second round. Sampai Josh Hart juga react. Gak dapet first run sama sekali lu. Hehehe. Jadi gua juga shock sih sebenernya. Karena Phoenix Suns bisa-bisa keep D'Andre Ayton di trade ini. Tapi basically Bradley Bill di trade for nothing. Hehehe. Washington Wizards bener-bener gak dapet apa-apa. Tapi ini semua karena Bradley Bill itu di kontraknya ada no trade clause. Jadi di no trade clause ini. Si Bradley Bill itu bisa menolak. Kalo teamnya misalkan dia sebenernya ada gosip pengen mau ke Miami Heat. Jadi kalo dia gak mau ke Miami Heat dia bisa bilang ke team. Oh gua gak mau di trade kesana. Karena memang dia ada clause itu gitu. Jadi dia punya kekuatan untuk memilih timnya dia. Dan itu kenapa dia pengennya ke Phoenix Suns. Dan kalo dia udah minta ke Phoenix Suns. Dan Phoenix Sunsnya mau. Dan itu bebas udah Phoenix Sunsnya mau kasih siapa aja. Itu kenapa makanya mereka gak dapet siapa-siapa sih. Di trade ini sih. Bill gue yakin dia happy banget otw ke Phoenix Suns. Untuk main bareng dengan KD dan juga Bang Ganteng di book. Bradley Bill tuh berapa lama ya? Sebelas tahun kalo ya. Sebelas season. Di Washington Wizards. Ya gak tau gimana-gimana banget sih. Udah pernah main sama John Wall. Main sama Russell Westbrook. Jadi. Dia baru. Dia pasti sekarang seneng banget. Karena dia juga masih di masa prime-nya juga. Karena dia bisa masuk ke team yang contending untuk championship. Tapi emang ini pake jalur dalam juga sih guys. Pake jar-ordal juga menurut gue. Karena agennya dia namanya adalah Mark Bartolstein. Papanya tuh George Bartolstein. Yang merupakan CEO dari Phoenix Suns. Jadi. Sebenernya bau-bau Bradley Bill maka Phoenix Suns tuh udah mulai kecium 2 hari 3 hari yang lalu. Udah emang udah ada rumornya itu. Tapi. Ownernya Suns. Matt Isbia ya kalo kalian nama itu emang nafsu banget sih. Dia nafsu banget sih. Untuk jadi juara tahun depan sih. Dan juga dia rela bayar mahal sih. Jadi nih dia bayar. Kalo kalian bayangin nih. Dia bayar. Itu dengan harga ataupun juga kontrokin. Yang Bradley Bill kontraknya gede loh. Walaupun gua lupa berapa besar kontraknya. Tapi. Dia ini gajinya superstar. First option. Tapi nanti di Phoenix Suns mungkin dia. Jadi third option. Jadi lu bayar. Pemain dengan. Yang lu ekspektasi jadi third option. Dengan gaji first option. Jadi kalo kalian bisa bayangin itu. Mahal sih. Dan. Ini. Kalo sampe. Boleh dibilangnya. Experiment. Dan juga. Ya nekat aja sih. Kalo ini sampe gagal. Itu nyesek banget. Karena. Ini luxury tax nya. Luxury tax nya Phoenix Suns. Akan gila banget. Menurut gua. Dan. Kendrick Perkins. Si lawak. Ini langsung latah banget. Selalu di ESPN. Bilang. Kalo Phoenix Suns. Automatically akan jadi favorite. Untuk juara. Pada minggu lalu. Baru bilang. Katanya. David Ragas mungkin jadi dinasti baru. Di NBA. Sekarang udah berubah pikiran deh. Dan juga dulu waktu si. Kyrie Irving pindah ke Mavericks juga. Wah. Langsung ini. Calon juara. Emangnya kacer tuh si. Kendrick Perkins. Gimana. Tapi. Gimana mau jadi calon juara ya. Pemainnya aja belum jelas. Baru 4 dong yang jelas. 5 lah. 5 lah. Kira-kira yang jelas. Udah dibilang calon juara aja. Kita. Kita juga tau. Sejarahnya super tim itu. Gak selalu berhasil kan. Sering juga gagal. Itu semua tergantung. Apakah. Superstarnya bisa. Stay healthy. Atau enggak. Timnya. Bisa gel. Untuk main bareng. Dan juga. Apakah. Si Phoenix Suns. Bisa. Mendapatkan beberapa low players. Yang dengan murah harganya. Juga discount. Kalau mainnya 3x3. Mungkin tim ini langsung favorit juara lah. Tapi. Ini kan mainnya 5-1. 5 gitu. Masih butuh pemain-main lainnya juga. Tapi. Bradley Bill. Of course. 3 time all star. Last season. Average nya. 23,2 point per game. Dan 5,4 aksis per game. Masih dalam masa prime. Umurnya 30 tahun sih. Bradley Bill ini. Kita tau musim lalu itu. Offense Suns. Bener-bener bergantung dengan 2 orang aja. Yaitu. KD dan juga D-Book. Sekarang at least bisa bertiga lah. ISO nya. ISO nya bisa gantian-gantian lah. Bertiga lah ya. Tapi. Suns mungkin tahun depan bisa aja. Average nya. Poinnya 140 point. Tapi ya mungkin kemasukannya 150 point. Jadi tetep kalah aja guys. Hehehe. Karena gak ada defense nya. Ehm. Mungkin banyak orang juga bilang. Ehm. Point guard itu siapa nih. Point guard siapa. Tapi kalau gue. Bisa kasih sedikit analisis. Ehm. Bradley Bill. Dan juga. Devin Booker. Menurut gue nih. Sangat underrated ball sih. Playmaking skills nya. Lu bisa lihat last season itu. Ehm. Devin Booker beberapa kali. Main bawa bola. Ehm. Dia yang. Run the offense. Actually. He's pretty good man. He's pretty good. At. At finding his teammates gitu loh menurut gue. Dan lu main efficient juga sih. Kalau emang dia mau jadi point guard. I think. He could do it. Tapi emang. Sayangnya. Phoenix Sun juga butuh banget. Untuk dia mencetak point. So. Gue gak gitu worry sih. Siapa yang akan jadi PG. Ehm. Di Phoenix Sun. Karena even Kevin Durant pun. Kalau lu mau dia bawa bola. Dari ujung sampai ujung. Untuk. Start the offense. Dia pun juga bisa banget sih. Ehm. Sekarang. Yang dipusingin sama James Jones. Dan juga Phoenix Sun. Adalah. Ya. Gimana mereka bisa menuhin. Isi rosternya. Hehehe. Setau gue sekarang ini. Under contract. Hanya 6 orang aja. Of course. Termasuk 3 orang itu. The New Victory. And The Under 18. Ehm. Campaign. Kayaknya. Masih under contract. Dan juga. Ish Wainwright. Jadi. Gak terlalu banyak ya. Yang under contract. Masih isinya 15 ya. Berarti masih perlu 9 orangan lagi lah. Lu bisa isi timnya Phoenix Sun. Ehm. Gaji 4 bintang utamanya mereka aja udah wow banget sih. Jadi mereka gak akan punya banyak flexibility. Untuk bisa mengambil pemain role players yang sangat bagus. Ehm. Karena. Mereka gak bisa over contract terlalu gede banget sih. Ehm. Nanti pas. Ehm. 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 Terima kasih.